Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat bertu dimanapun berada Semoga sahabat semuanya selalu dalam keadaan sehat Dan selalu dalam lindungan Allah SWT Dan selalu dimudahkan urusannya Amin amin ya robbal amin Baik Teman-teman pada kesempatan yang baik ini Saya akan sedikit berbagi tutorial Mungkin diantara teman-teman Mempunyai sebuah hosting Dan mempunyai beberapa domain Jadi kali ini saya akan berbagi sedikit tutorial Yaitu bagaimana kita menambahkan domain baru Di hosting Jadi nanti satu hosting bisa digunakan Untuk beberapa domain Oke Langsung saja Nanti silahkan teman-teman masuk ke Cpanel teman-teman Nanti kalau sudah masuk ke Cpanel silahkan dicari Yaitu menu domain Nanti silahkan disini di klik add on domain Jadi kalau sudah di klik add on domain Nanti disini silahkan ditambahkan domain barunya Yaitu domain yang kedua Ini sebagai contoh punya saya Saya mau tambahkan Sub Apa Saya tambahkan domain yang kedua Yang pertama adalah Mtsn1ae.sch.id Saya punya domain yang kedua Yaitu mtsn1madion.sch.id Oke Nanti kalau sudah kita tambahkan Ini kita klik Ya nama sub domainnya akan terisi otomatis Oke Jadi nanti setelah ditambahkan domain yang baru Ya Kalau ingin membuat accountnya untuk FTP Jadi apabila mau transfer file web Ini bisa dicentang diisi passwordnya Kalau tidak dicentang juga tidak apa-apa Jadi nanti uploadnya pakai file RART Atau apa File zip Oke ya Nanti kalau sudah Silahkan untuk di klik add on domain Kita tunggu beberapa saat Biar pembuatan file-filenya Selesai Oke Kalau sudah seperti ini Jadi penambahan domain sudah berhasil Kita klik go back Ya kita coba disini file managernya Ya Disini nanti akan ada Ini ada file Khusus untuk MTSN1 Madin Ada masuk disini Oh iya Nanti kalau sudah Silahkan untuk Bapak ibu sesuaikan Nama daripada Name servernya Ya Jadi kita masuk ke Di mana Bapak ibu beli Domainnya Ya disini saya belinya Di Indotarjet Ya Saya manage Disini untuk Nanti disini Name servernya Kita Sesuaikan Dari Apa itu Tempat kita Beli Hostingnya Saya belinya di Niaga Hoster Ya nanti Name servernya Name server 1 Ya seperti ini Kalau nanti sudah Silahkan untuk Di save Ya dan tentunya Untuk Ini adalah Hosting yang Yang Sesuai Bapak ibu beli Itu bisa Ada fasilitas Add on Jadi kalau Cuma single Domain Berarti tidak bisa Kita gunakan Untuk domain Yang lain Atau Kita menambahkan Domain yang Kedua Atau ketiga Dan seterusnya Jadi Pastikan untuk Fasilitas hostingnya Yaitu yang Banyak domain Ya bukan single domain Tadi sudah Kita Hubungkan Dengan Di domainnya Selanjutnya Kita Jadikan Menjadi Pemanggilannya Itu Di Redirectnya Ya disini Saya mau Hubungkan dengan Domain yang utama Yaitu Mtsn1ae Ya disini Saya Cari HTTPSnya Tadi Mtsn1 Madiun Oke Kalau sudah Disini Saya Tuliskan Ke HTTPS Mtsn1ae .sch .id Ya Jadi nanti Kalau dipanggil Mtsn1 Madiun .sch .id Sama saja Manggil Mtsn1ae .sch .id Oke Kalau sudah Kita Add Oke Kita sudah Berhasil Ya Redirect To Ini Sudah Kita Coba Disini Kita Panggil Oke Jadi Tampilannya Adalah Seperti ini Oke Jadi Berhasil Itu tadi Tutorial Yaitu Menambahkan Domain baru Ya Di Hosting Yang sama Jadi Satu hosting Bisa Untuk Dua domain Atau lebih Semoga Bermanfaat Ada kurang Lebihnya Saya mohon maaf Saya agri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax